Hari Rabu, Hari Raya Rindu akan diawali dengan narasi pagi bersama Satya Adi. Kemarin Presiden Jokowi Dodo mengumumkan vaksin buser gratis. Kemudian kabar dari vonisnya Ramadhani dan Ardi Bakri, serta Berita Indonesia membuka opsi ekspor batu bara. Gak ketinggalan, ada pelaku perakosaan di pesantren yang dituntut hukuman mati dan angka penjualan NFT di tahun 2021. Yuk, simak selengkapnya. Kabar baik untuk kita semua. Hari ini vaksinasi buser alias vaksinasi dosis ketiga COVID-19 dimulai. Pemerintah memastikan akan memberikan vaksin buser gratis kepada masyarakat. Siapa nih yang udah gak sabar untuk dapet vaksin buser? Pemberian vaksin buser diprioritaskan bagi lansia dan kelompok rentan. Masyarakat yang termasuk kelompok prioritas dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi peduli lindungi. Buser akan diterima masyarakat umum apabila memenuhi kriteria. Antara lain, penerima vaksin buser adalah penduduk berusia 18 tahun ke atas, telah menerima suntikan vaksin kedua minimal 6 bulan, dan tinggal di kabupaten atau kota yang telah mendapat vaksinasi dosis pertama 70% dan vaksin dosis kedua 60%. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemberian vaksin buser gratis tanpa penghutan biaya apapun. Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Sebelumnya, Bepom sudah menerbitkan izin penggunaan 5 jenis vaksin yang diproyeksikan jadi vaksin booster, yakni CoronaVac atau Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax. Sesuai dengan pertimbangan kesiapan vaksin serta kajian Bepom dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, maka Kemenkes pun mengatur kombinasi skema pemberian vaksin. Untuk vaksin pertama dan kedua Sinovac, maka akan diberikan booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Untuk vaksin pertama dan kedua AstraZeneca, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Skema ini pun akan sewaktu-waktu berubah sesuai dengan ketersediaan vaksin. Seluruh kombinasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari Bepom dan juga rekomendasi dari ITAGI. Ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi WHO, di mana pemberian vaksin booster dapat menggunakan vaksin yang sejenis atau homolog, atau juga bisa vaksin yang berbeda atau heterolog. Bepom mengungkapkan alasan perlu diberikan vaksin booster karena adanya penurunan antibody penerima vaksinasi. Maka dari itu, vaksin booster diperlukan untuk memberikan perlindungan tambahan. Yuk, buat kamu yang sudah memenuhi syarat, segera ambil vaksin booster-mu ya. Gratis, tis, tis! Pasangan suami istri tersebut plus sopirnya dijatuhi vonis dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada selasa 11 Januari 2022. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Majelis Hakim menambahkan terdakwa tidak tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena menggunakan narkotika jenis sabu itu secara sadar. Kasus penyalahgunaan narkotika ini berawal dari penangkapan Nia Ramadhani dan sopirnya Zen Vifanto pada 7 Juli 2021 lalu di kediaman pribadinya. Di TKP, polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram. Tak lama, Ardi Bakri turut menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat mengingat dirinya juga ikut mengonsumsi narkoba bareng Nia. Ketiganya lantas ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin mereka dinyatakan positif narkoba. Atas vonis tersebut, pihak Nia akan mengajukan banding untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dari Mbak Nia dan Mas Ardi kita belajar ya, kalau ada masalah larinya ke yang di atas. Jangan ke narkoba. Banyak negara menjerit kesusahan pasokan batu bara karena Indonesia menutup kerana ekspor. Kebijakan baru seumur jagung. Eh, sekarang Indonesia udah buka lagi ekspor batu bara. Hmm. Perhari ini, pemerintah memberikan lampu hijau untuk kembali melakukan ekspor batu bara secara bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarapanjaitan pada 10 Januari 2022. Pemerintah mengungkapkan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN Persero mulai membaik. Ketersediaan batu bara kali ini mencapai 15 hari operasi menuju 25 hari operasi. Per 5 Januari 2022, PLN sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta metrik ton batu bara terdiri dari 10,7 juta metrik ton kontrak existing PLN dan pembangkit listrik independen serta 3,2 juta metrik ton kontrak tambahan. Kegiatan ekspor ini dapat dilakukan perusahaan yang telah memenuhi komitmen domestic market obligation 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Awalnya, pemerintah memperlakukan larangan ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Hal ini menyusul krisis pasokan batu bara di PLTU PLN dan pembangkit listrik independen. Ini karena rendahnya pemenuhan kewajiban batu bara dalam negeri oleh pengusaha batu bara yang hanya dipenuhi 5.000 metrik ton atau kurang dari 1%. Kebijakan ini kemudian menuai banyak protes dari banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Singapura, dan Filipina. Mereka minta larangan itu dilonggarkan. Krisis pasokan batu bara ini turut membuat Luhut ingin membubarkan PT PLN Batu Bara, anak perusahaan PT PLN yang dianggap jadi pemicu krisis karena kerap membeli batu bara lewat trader alias maklar. Maklar ini lazimnya tidak memiliki tambang batu bara sendiri dan tidak memiliki kewajiban menjual setidaknya 25% domestic market obligation untuk kebutuhan batu bara dalam negeri. Karena tidak berkewajiban, maka maklar lebih memilih menjual batu bara ke luar negeri saat harganya di pasar ekspor melonjak dibanding menjualnya ke PLN. Luhut mengungkapkan pengubaran ini berguna untuk perbaikan tata kelola pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN. Nantinya, PLN diharuskan membeli batu bara dari perusahaan tambang yang memenuhi kewajiban domestic market obligation. Baru beberapa hari ekspor batu bara Indonesia ditutup, eh udah dibuka lagi. Semoga pasukan batu bara dalam negeri aman dan tercukupi ya, dan ini bukan karena lobi ke sana-sini sama pengusaha. Perdakwa kasus perposaan 13 santriwati, Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan juga kebirikimia. Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ASEP Muliana, di Pengadilan Negeri Bandung pada selasa 11 Januari 2022. Jaksa menilai tuntutan hukuman ini sesuai dengan perbuatan terdakwa yang katanya tergolong the most serious crime, alias kejahatan paling serius. Tak hanya dituntut hukuman mati, Heri juga dituntut hukuman kebirikimia membayar denda sebesar 500 juta rupiah dan membayar restitusi kepada korban sebesar 330 juta rupiah. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk membekukan yayasan pondok pesantren Manarul Huda dan Madani Boarding School milik terdakwa yang menjadi lokasi pemerkosaan santri. Jaksa juga meminta harta kekayaan pelaku pemerkosaan dirampas untuk dilelang guna biaya kelangsungan hidup anak dan bayi-bayi korbannya. Seperti diketahui, Heri yang memperkosa 13 santriwatinya itu merupakan guru bidang keagamaan sekaligus pimpinan yayasan pesantren dan boarding school yang menjalankan aksinya sejak 2016 hingga 2021. Diketahui diantara korban ada yang sedang hamil dan telah melahirkan. Menanggapi tuntutan itu, kuasa hukum Heri akan mengajukan play doy atau pembelaan di sidang lanjutan pada 20 Januari 2022 pekan depan. Hukuman mati memang nyaris selalu jadi pro dan kontra. Cuma semoga yang dianggap sebagai kejahatan serius dan ditindak tegas bukan cuma kasus macam ini aja ya. Soalnya sebenarnya banyak banget tuh kasus yang serius tapi hukumannya payah. Penjualan non-fungible token atau NFT meroket pada 2021 mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 358 triliun rupiah. Menurut data Depradar, penjualan aset digital NFT tahun 2021 melonjak dibanding tahun 2020 yang hanya 94,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,358 triliun rupiah. Data itu juga menunjukkan pada kuartal ketiga tahun 2021 penjualan NFT mencapai 10,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 152 triliun rupiah di seluruh dunia. Aset digital berupa gambar video hingga musik ini kian digandrungi karena dapat diperjual belikan. Jual beli NFT bisa dengan harga yang fantastis seperti NFT termahal di dunia yakni The Merge yang dijual seharga 91,8 miliar dolar Amerika Serikat atau seharga 1,314 triliun rupiah. Deeply yang dijual 69,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 988,09 triliun rupiah dan Human One yang dijual sebesar 28,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 413,85 triliun rupiah. Harga aset digital yang meroket tajam ini pun mendorong pembeli ingin menjual asetnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, beberapa merek top dunia pun ikut menjual NFT seperti Coca-Cola, Gucci, McDonald's, dan Warner Bros. Sejak populer di tahun 2021, maka tak heran aset visual berbasis kripto ini bakal jadi tren investasi yang berkembang di tahun 2022. Hmm, menarik juga ya NFT ini kalau jago mainnya bisa cuan gede-gede. Gimana? Kamu tertarik juga main NFT? Itu tadi 5 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanacuah. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.